hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kali ini saya dapat pasien ngebuk kasus E202s ya ini kasusnya dia mati total jadi ceritanya laptop ini dulu pernah masuk ke sini cuma karena usernya cancel jadi saya kembangkan ke kondisi awal ini ketika dicolok call supply ampere yang ditunjukkan itu 0,030 ya nanti coba kita cek pakai skema sama Hai tapi tipe ini enggak ada skemanya dia cuma ada repair bed namanya Oke langsung kita bongkar dulu Oke ini buatnya saya bongkar seperti ini penampakannya ya Hai coba pertama-tama gajet resistansi dulu ini kebetulan untuk pengerjaan tipe ini catatannya masih saya simpen ya jadi nanti Hai eh kita ikuti catat yang lama aja di tipe mainboard ini sebetulnya dulu udah nyala cuma enggak pernah misalnya cancel jadi saya kembalikan ke kondisi mati total cuma untuk bagian enebel 3v susnya nah itu saya lepas ya nanti kita urut dari belakang aja sambil kita sama-sama belajar ini kita cek resistansinya kemudiannya dulu kita pakai mode ohm kita urut dari untuk 3050 di sini ya aman kemudian ini aman ini untuk RAM nih aman ini aman ini aman ini aman ini aman yang lainnya enggak ada ya eh kita buka untuk repair gate atau gosinya aja lah ya emm itu lebih enaknya sih sebenarnya ngikuti repair bed karena di repair bed itu ada istilahnya ada petunjuknya ya ada n n alaman yang memberi keterangan yaitu namanya itu sinyal measure point bottom jadi disitu ada ada point satu itu contohnya AC basis kemudian poin 2 itu plus 3v out dan seterusnya sampai tegangan akhir yang diperlukan laptop agar dia bisa normal ya normal menyala dan tampil oke kita buka kita buka boxnya dulu eh maaf kita buka repair guide nya dulu kita coba mulai dari step satu ya ini sambil kita calonkan selesai dan kemudian kita ukur voltase untuk AC basis itu dia ada di di sini ya Oke disini itu 19V Maaf, di pegi PC ini 19V Oke Kemudian dia lanjut Step kedua itu 3VAO Ini hadir Kemudian step ketiga itu dia 3VAEC Dia ada di pojok baliknya 3VAEC Dia ada di sebelah Sini Oke hadir Kemudian step keempat ada EJ reset diatasnya Hadir Kemudian nomor 5 itu Sinyal untuk enable-nya 5VS Oke namanya 5VS On Dia ada pipet di sebelah IC-nya Ini Ada 3V aman Kemudian step 6 itu dia Power switch Dia ada di sebelah Socket I.O Ada di Nosepad ini Maaf Bagangnya habis ya Lanjut disini Ada 3V Kemudian step 7 Step 7 ini 3VS on Dia enable untuk 3VS Dia 0VS Nah jadi yang kasus sebelumnya Yang mainboard ini juga Jadi untuk 3VS nya itu dia Drop ya 3VS nya itu drop Drop nya itu kalau dikatakan saya Itu drop sekitar 0,9 Dia harusnya always ini ya Kemudian untuk board ini Pengalaman-pengalaman saya sih Kalau Dilihat dari karakteristiknya dia itu Auto on Jadi Kalau misalnya kita Ngecek Ngecek sinyal setelah Tadi kan power switch Ketika setelah dikencet power switch Di power switch nya respond Itu kita gak perlu ngecek ke belakang lagi Tapi kita cek ke tegangan Atau sinyal selanjutnya Karena kita lihat dari Karakteristik Metode nya Jadi untuk yang ini Kendalanya ada di 3VS on ya Disini 3VS on nya dia Tidak Hadir Tidak Hadir Jadi 3VS on itu Dikendalikan oleh KPC Jadi yang ngeluarkan Enable nya itu KPC Pengerjaan saya Waktu itu Pertama-pertama itu Saya cek dulu Resistansi nya 3VS on Dia aman Kemudian Saya urut mundur Untuk ngecek Ini syarat KPC nya Mulai dari 3VS AC reset Sensor lead Kemudian AC and OC Power switch Nah jadi Setelah saya cek Syaratnya Ternyata aman Waktu itu Waktu itu kepikiran Mau nge-flash KPC nya ini Mau saya flash Cuma Agak ragu juga Dalam arti Tidak yakin juga Ini rusak atau enggak Jadi Pakai cara yang agak Sesat kan Jadi kaki KPC Kaki nomor 86 Di area sini Itu saya angkat Kakinya kan Saya angkat Kakinya Kemudian saya cek Kembali Untuk 3VS on Itu dia Normal Jadi Saya beranggapan KPC nya ini aman Dan kemungkinan Kemungkinan itu Sumbernya yang Rusak Yaitu IC 3 dan 5V nya sendiri Jadi Karena Kita anggap KPC aman Saya coba Ganti IC nya Yang ini Ini sebenarnya Sudah saya ganti Cuma Pas dia cancel Jadi ini Tidak saya kembalikan Ke punya nya dia Jadi saya cuma Melepas Enable 3VS on Yang dari KPC nya Nah gitu Jadi Ini IC nya Sudah saya ganti Sebelumnya Tinggal kita Kembalikan aja Di Resistor R3 047 Dan nilainya 100K Ya Disini Nanti saya Fotokan Lokasinya Ini coba Kita kembalikan Lagi Untuk Nilai 100K Sudah Mungkin Tidak ada Kasus Lain Kita carikan dulu Resistor 100K Dan 100K 100K Terima kasih. 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 Terima kasih.